Terima kasih. 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 Tadi kan ada bunyi Au sakit, itu karena harus ada reaksi Dan aksi, berarti harus Pada saat dipukul harus menjerit Ini gak ada pukulan, tapi menjerit Selama ini kuasa hukumnya bilang mana Gak ada suaranya au sakit Ditampar, gak ada suara pak Tadi akhirnya terdengar, gak cuma pak Berkali-kali suara pukulan Suara tendangan, suara seret, suara jambak Suara pemukulan, semuanya terdengar jelas Saya pun kaget karena saya pribadi Tidak tahu sejelas itu Kalau tadi tidak diputar Di media yang memang Kualitasnya membuat Semuanya terdengar dengan jelas Disitu pun saya bilang, saya tidak nampar kamu Nah, setelah dari situ, saya bilang Kamu gila ya, gitu Itu benar, itu benar, saya bilang kamu gila Kalian pikir aja Niat dia ngerekam itu apa Sampai dia teriak-teriak Sampai dia berusaha bilang, jangan tampar aku Apa, gitu Saya tidak nampar dia Tapi dia bilang seperti itu Itu sudah terlihat lah, gitu Kalau emang niat dia Ya mau masukin saya ke penjara Ya mau masukin saya ke penjara Perdebatan soal dugaan penganiayaan yang direkam Rasti Semakin panjang Tim pengacara Eza merasa rekaman itu adalah usaha Rasti Untuk menegaskan gambaran kekerasan yang dilakukan Eza Padahal menurut mereka tidak ada jejak suara orang melakukan penganiayaan Dia pengen memvisualisasikan Dia pengen menggambarkan seolah-olah ada pemukulan Seolah-olah ada tamparan Seolah-olah ada tonjokan Seperti itu, seolah-olah ada toyoran Dia pengen menggambarkan Sehingga cara dia menggambarkan adalah apa Dia jangan berteriak Kesakitan Dikatakan oleh seksi ahli tadi kemarin Untuk pukulan bisa diindififikasi gitu loh Ada tamparan, ada terdengar suaranya Tadi gak ada semua Tadi dengar kok, mereka dengar dan jelas Kita sih salut Kalau mereka sudah mengakui di dalam persidangan Tapi di luar persidangan mereka tidak mengakui lagi Kita sih salut dengan itu Karena mereka konsisten untuk menyangkal dan terus menyangkal Jadi sebenarnya ada suara Eza apa namanya itu Menarik selimut Mungkin ada bantal yang terkena itu Dia berteriak sakit gitu loh Nah itu karena apa? Salah satu pihak tidak merasa direkam Dan satu sihak merasa seperti sandiwara radio Dia pengen menggambarkan sesuatu hal gitu loh Kalau dia, dia tetap menyangkal Padahal tadi dia di depan hakim sudah mengakui Itu adalah suara dia dan perbuatan dia Ya berarti mereka mengakui Kalau mereka melakukan kebohongan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin kembali menjadi saksi bisu persidangan panas Dugaan penganiayaan yang dilakukan Eza Gionino Meski berusaha membantah Eza terlihat terbata-bata dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan majelis hakim dan tim jaksa penuntut umum Dan dalam suasana berbeda Lihatlah Arya Wiguna yang kini memiliki gaya hidup baru Pasca menjadi selebriti dadakan sejak sikap emosinya diunggah berbagai pihak ke dunia maya Dengan berbagai kreativitas yang mengundang tawa Ia kini mulai banjir job Jika sebelumnya hidup dihabiskan dari menumpang dari satu rumah ke rumah lain Saat ini hari-harinya diisi dari satu TV ke TV lainnya dengan naik mobil sendiri Lantas, seperti apa suasana ketika ia merayakan ulang tahun tadi malam? Benarkah Arya telah melupakan misi awalnya memerangi Eyang Subur? Sementara itu, kisah berbeda datang dari Arya Wiguna Selebriti dadakan yang kini memiliki gaya hidup baru Pasca menjadi selebriti, Arya memang memiliki hari-hari yang padat dan mobil baru Jika dulu ia menumpang tidur dari satu rumah ke rumah lainnya Kini ia malah banjir job dari satu TV ke TV lain Lalu semeriah apakah saat Arya merayakan ulang tahunnya semalam? Benarkah ia sudah melupakan misinya yakni memerangi Subur?